Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Nah baik di kesempatan kali ini saya update lagi ya Untuk STB S912 atau A95X teman-teman Di update kali ini saya update nya ke AP Edition Drive 25 Dimana di update kali ini saya menggunakan kernel 5.10.145 obhub teman-teman Jadi seperti itu ya Untuk sepintas tidak ada yang berubah teman-teman Sama seperti firmware-firmware sebelumnya ya Terutama untuk RARE STB tentunya Nah baik disini saya akan Apa namanya Sekalian menginformasikan kepada teman-teman Bahwa dikarenakan ada kontroversi Ada yang minta adblock Ada juga yang minta adguar Ada yang tidak suka adguar Ada juga yang tidak suka dengan adblock teman-teman Jadi sebenarnya sih itu hanya faktor kurang bersyukur ya Karena seandainya Pandai bersyukur tentu Tidak dipermasalahkan yang seperti itu teman-teman Karena tutorial sudah ada Sudah ada tutorial menghapus Sudah ada tutorial menginstal Dan semuanya sudah lengkap di channel ini tentunya Jadi di update kali ini Bahkan kemungkinan besar di update-update berikutnya Saya sudah tidak memasukkan adblock Baik adguar maupun adblock yang lain teman-teman Intinya sudah tidak ada untuk blocking iklan Silahkan teman-teman install sendiri Daripada hanya menjadi kontroversi Seperti itu ya Saya yang bingung tentunya Jadi disini sudah tidak ada adblock teman-teman Tidak ada adguar Jadi sama sekali tidak ada untuk blocking iklan Jadi untuk yang Menggunakan open class dan password Juga Apa namanya Shadow software plus Saya rasa tidak ada masalah ya Karena semua bisa di blocking Menggunakan scriptnya masing-masing Akan tetapi untuk pengguna XDRM dan LiberNet Tentu tidak bisa teman-teman Jadi mohon bersabar saja Terima apa adanya Dan setidaknya ini juga menjadikan kita untuk melatih kesabaran ya Seperti itu Nah di update kali ini Saya juga ingin jelaskan Karena lagi-lagi ada kontroversi Wifi on dan Wifi off Begitu ya Dulu memang saya tegaskan bahwa Wifi off jauh lebih baik dibanding Wifi on Nah kenapa tentunya banyak pertimbangan teman-teman Mulai dari tegangan Mulai dari tegangan hingga ke temperatur Yaitu ngaruh semua jika Wifi on Akan tetapi kita balik lagi kepada solidaritas Bahwasannya masih banyak teman-teman kita yang belum mempunyai access point Nah jika defaultnya Wifi off Itu tentunya mereka tidak bisa menggunakannya ya tentunya Karena harus mencari PC misalnya Atau USB toolan misalnya Intinya mereka harus berusaha banyak lah untuk bisa menggunakan firmware ini teman-teman Akan tetapi Sebaliknya jika Wifi nya sudah on Untuk yang Tidak suka dengan Wifi on Saya rasakan tinggal dihapus teman-teman Tinggal di disable Semua sudah ada tuturnya juga Jadi seperti itu ya Ini merupakan salah satu Wujud saya untuk Apa namanya Berupaya untuk seadil-adilnya teman-teman Jadi Yang Wifi off Yang tidak punya access point Bisa menggunakan firmware RRSTB Yang punya access point juga bisa menggunakan RRSTB Namun yang ingin Wifi off Ya silahkan di offkan saja teman-teman Sudah lengkap kok tutorialnya untuk off Wifi internal ya Di RRSTB Mau ganti kernel Mau ganti apa Terserah Intinya kan sudah bisa diakses Beda dengan yang sama sekali tidak punya access point Gimana cara mengaksesnya di awal teman-teman Jadi seperti itu Saya rasa Kita harus saling mengerti ya Kecuali kalau kontroversi adblock Ya mending Saya tiadakan saja Seperti itu teman-teman Jadi ya Tinggal di install sendiri Masing-masing Apa yang disuka Misalnya sukanya adblock Silahkan install adblock Adblock plus Atau Adguar home Terserah deh Karena Saya juga sudah memberikan semua tutorialnya Aman ya Nah disini Untuk S912 ini Wifi nya On teman-teman Wifi internal on Karena memang saya sudah berusaha untuk On Wifi Dari default ya Seperti itu Namun Tetap saya ingatkan bahwa Saya sama sekali Sama sekali Tidak menganjurkan untuk Menggunakan Wifi internal Sebagai access point Karena memang dirancang Bukan untuk access point Teman-teman Produk ini STB itu dirancang Untuk klien ya Untuk Wifi nya Bukan untuk Hotspot Jadi bukan untuk mengirim Melainkan hanya untuk menerima Jadi seperti itu ya Baik Kita lanjut lagi teman-teman Untuk STB S912 ini Wifi nya sudah on ya Bisa dicek di network disini Wireless Dan sudah stabil teman-teman Sudah tidak putus-putus Nyambung lagi disini B8 Dengan ekor A7 Oke kita cek ya Kita buktikan bahwa Saya menggunakan Wifi internal Dari STB A95X ini Dan sampai sekarang Mulai dari awal video tadi Belum pernah terputus-putus ya Bahkan memang Sudah stabil teman-teman Oke kita cek dulu Di status Disini Mac address saya 8B8 Kemudian A7 Sama ya Dengan Disini teman-teman B8 A7 Kemudian IP 101 IP 101 Ya Status Detail IP 101 Nah bisa dilihat disini Ini membuktikan Bahwa bukan Hots ya Saya sudah menggunakan Wifi internal Untuk mengakses STB A95X ini Teman-teman Nah baik Disini sudah Aktif Dan untuk Pengguna 5 GHz Tinggal mengganti Ke AC Disini teman-teman Nah seperti ini Frekuensinya Silahkan pilih ya Frekuensi apa Atau pilih auto saja Teman-teman Seperti itu Kemudian widthnya ya Terserah bisa 80, 40, dan 20 Jadi Ini sudah Saya rasa Sudah mendekati sempurna ya Karena tidak ada yang sempurna Di dunia ini Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Teman-teman Disini Untuk N Bisa langsung pilih Seperti ini Bahkan di N Bisa Masih bisa Main di 5 GHz Teman-teman Seperti ini Nah Itu Meskipun di N N mode Masih bisa Main di 5 GHz Nah Namun Saya sarankan Jika memang Ingin menggunakan N Mending di 2,4 ya Sekalipun Ingin menggunakan 5 GHz Mending sekalian Di AC Teman-teman Seperti itu Nah baik Untuk penjelasan Ini sudah Disini Saya networknya Saya langsung Bridge ke LAN Dan Di Interface nya Juga Saya lebih perkuat lagi Dengan cara Bridge Double ya Teman-teman Disini Nah disini Saya masukkan juga Meskipun sebenarnya Tidak dimasukkan disini Tetap akan ter-bridge Namun Jika saya Seperti itu Itu jauh lebih Akurat Bridge nya Teman-teman Untuk Mendapatkan Alamet IP Sudah tidak Susah-susah lagi ya Mendapatkan Alamet IP Dari Wireless Maupun Dari LAN Kemudian Untuk Inject Seperti biasa Teman-teman Tidak ada yang Berubah dari Pirmier 24 Masih Menggunakan 45 59 beta Dan Saya ingatkan Teman-teman Untuk Settingan Disini Saya tidak Rubah ya Masih Settingan Adware Home Dikarenakan Kebanyakan Selalu menggunakan Settingan Backup Masing-masing Jadi Untuk Default nya Seperti ini Jadi Jika menggunakan Pirmier ini Nantinya Atau menggunakan Konfigurasi Bawaan ini Cukup Ganti yang disini Custom Dilepas Atau bisa tidak Bisa tidak Dilepas Yang penting Redirect Local DNS Ini wajib Teman-teman Ini wajib Biar nanti Di YACD Bisa tercover Untuk Apa namanya Host name Domain name Biar Rules nya Bisa berjalan Dengan Normal Teman-teman Jadi seperti ini Settingannya Yang saya sarankan Kemudian Jangan lupa Setelah Menghilangkan Centang disitu Dan Mencentang yang di atas Seperti biasa Commit setting Kemudian Apply setting Ya teman-teman Jadi nanti Koneksi akan muncul Di YACD Connection Untuk Host name Kita tunggu Sampai Running Dan berjalan Dengan Baik Teman-teman Sepertinya Belum Bisa berjalan Berhubung Karena disini Tidak ada Konfigurasi Ya teman-teman Tapi Ini Pasti 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 Running Lah Pasti Running Sekarang Sudah running Karena Disini Tidak ada Konfigurasi Bisa Dilihat Masih Konfigurasi Default Di Config editor Proxy Provider Semua Masih Kosong Teman-teman Belum Ada Akun Disini Makanya Seperti Itu Sini Universal Juga Belum Ada Isinya Nah Baik Teman-teman Jadi Seperti Itu Untuk Firmware AP Edition Rep 25 Untuk A95X Ini Yang Lain Tidak Ada Perubahan Teman-teman Dan Yang Lain Tidak Perlu Saya Jelaskan Karena Sudah Pernah Saya Jelaskan Di Reposisi 24 Baik Saya Rasa Cukup Sampai Disini Terima Kasih Banyak Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak Buk Buk A Buk